Tidak seluruh orang yang di dalam tubuhnya ada virus COVID-19 memberikan gambaran sakit. Kita sering sekarang mendapatkan kasus dengan COVID-19 positif dalam keadaan yang sakit ringan, sehingga merasa tidak sakit atau bahkan tanpa gejala sama sekali. Sadari bahwa ini menjadi bahaya, menjadi penting untuk bersama-sama kita kendalikan, karena inilah penularan yang terjadi di masyarakat kita. Terutama pada kelompok umur yang masih muda, seringkali karena kondisi fisiknya, seringkali karena kondisi imunitasnya jauh lebih baik, maka tidak memperhatikan menjaga jarak. Sehingga dia membawa virus ini tanpa gejala, dan kemudian menularkan kepada keluarganya. Dan kita tahu di antara keluarga kita mungkin ada yang rentan, orang lanjut usia atau orang dengan memiliki penyakit-penyakit komorbid sebelumnya, semisal diabetes yang sudah menaun, hipertensi, gagal ginjal, dan sebagainya. Nah, mereka-mereka inilah kemudian kalau tertular akan masuk dalam kondisi yang berat dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan ancaman terhadap jiwanya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita sadari bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menghadapi pandemi global COVID-19 ini, COVID-19 ini, sehingga kita harapkan bersama-sama kita bisa mengurangi aspek kemungkinan penularan antar orang. Ini yang penting. Sampai jumpa di video selanjutnya.